Jadi untuk bisa masuk menjadi anggota prajutan ini Itu tidak dibutuhkan status kaya Atau suku Tapi lebih kepada kesiapan para cowok Untuk menghadapi rangkaian teks Terima kasih telah menonton! 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 Prajurit TNI adalah sebagai Awang organisasi Jadi tugas pokok kita Adalah menegakkan kedaulatan Sampai menghadapi Ancaman bersenjata Terus kalau dari SMA Di anak-anak SMA itu kan ada penjurusan Ada IPA, IPS Apakah semua boleh Daftar atau hanya jurusan penjurusannya tentu? Ini pertanyaan menarik nih Ada yang bertanya juga kepada saya Pak, kalau akmil Kenapa gak ngambil IPS? Kenapa tuh Pak? Tapi kalau dari Tamtama Bintara Kumpul dari IPS Saya ingin menjelaskan Yang dari akmil Itu kita siapkan Untuk kegiatan Satuan tempur Untuk kegiatan di Bantuan tempur Atau bantuan administrasi Yang membutuhkan Eksakta Maka Kemampuan Eksakta tadi Kita cari Adalah yang Dari belakang Itu Pak Gitu Karena nanti dia Harus Misalkan Contoh polisi militer Dia ada halikimianya Mbak Pada saat mengukur tembak balistik Berapa Kecepatannya Siapa yang salah Dan lain-lain Karena kasihan Mbak Misalkan contoh Menjadi Kop Zeni Kop Zeni itu Lebih pada Seperti Ahli teknik sipil Kalau dia Berangkat dari PS Dia akan Sulit mengejarnya Banyak hitungan ya Pak Itu Atau misalkan Arteri medan Jangan perhitungan Berapa jauh Berapa ini Yang akan disiapkan Demikian Betul Semua calon-calon Prajurit TNI Supaya tidak tertipu Karena sampai dengan kemarin Masih tertipu Kemarin banget ini Pak Kemarin banget Kita menindak 30 Dan berapa Belas lagi Di belakangnya ini Gara-gara tertipu 30 itu Sudah ditindak tuh Pak Sudah ditindak Proses Cuman sampai Batas penyidikan Sebagian akan Masuk ke pengadilan Gitu Jadi mereka Sudah Kita kasih penjelasan Yang banyak ketipu Ternyata Masih ketipu Nah Makanya kita tindak nih Bahkan Yang sudah ikut pendidikan Kita batalkan Pendidikannya Kenapa? Karena dia nyogok Ketemu Ketahuan Sekarang bagaimana Dia mau prajurit Jadi prajurit ke depan Yang menghadapi musuh Membela Rakyat Kalau dia Masuk saya nyogok Berarti Ujungnya nyogok Sudah bisa Kita tidak mentorer Tujuh Pak Ketahuan seperti itu Kita proses Ada yang melaksanakan Mendidikan Seperti itu Kita batalkan Sampai dibatalkan ya Pak ya? Sampai dibatalkan Kalau disipil itu Istilahnya D.O langsung keluar Sudah Karena dia tidak memiliki Kompetensi untuk masuk Ternyata dia masuk Nah gitu Oh double-double berarti Itu semuanya Betul Padahal kadang-kadang juga Karena kemampuannya Dia lulus Dia membayar orang Oh ya Salah kaprah deh Jadi salah kaprah Makanya Ingat Kasih tau tuh Teman-teman yang mau daftar Jangan mau Ditarik uang Untuk bayar Nanti Kalau udah masuk T.O Sampai jumpa Nah sip Oke Terima kasih ya Aduh Pak Pak Nanti yang Pak Pak Aspen Pak 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 Ini kemarin Semalem Semalem Saya denger-denger nih Pak Ada lagi yang mau pengaduan Pak Mau Konsultasi juga Tentang recruitment lah Pak Apalagi Ada yang mau ngadu Sama ada yang mau konsultasi Ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Ini tadi Manggilnya Saya udah gak nengok Saya masih bukan Aspes lagi Bukan Pak Iya Ini Ada tongkatnya Ini pangkatnya Dengan jabatannya Sudah Sudah menjaya Aspesnya Pak Aspes Pak Aspes Oh Aspes baru Pusin Pak Nah Ini Aspesnya yang baru Aspes baru kita Ini Aspes Aspes baru kita Selamat siang Pak Selamat siang Selamat siang Selamat siang Mulai hari ini Yang menjawab Adalah beliau Mayor Jendral TNI Pawan Ruswandi Aspes kita yang baru Mayor Jendral TNI Pawan Ruswandi Karena ini Sudah Serah terima jabatan ya Pak Serah terima tugas-tugas Dari Bapak Aspes yang lama Kepada Bapak Aspes yang baru Otomatis mungkin ada perubahan Perubahan yang sedikit Boleh diketahui masyarakat Pak Misalkan Pengaduan Nomor teleponnya jadi berubah Atau Masih tetap Ya otomatis lah Pak Begitu Begitu saya Tadi menyerah terimakan jabatan saya Maka Aspes dan Kesalahian kepalanya Sama Katara baru Secara otomatis Langsung menghandle yang kemarin Jangan lupa Pengaduan-pengaduan kemarin Saya serah terima ke beliau WA Situ banyak Situ banyak Saya serahkan langsung ke beliau Pak Ada yang sudah tidak lanjut Dan ada yang belum Tindak lanjut Jadi dengan mulanya ini Masih tahu teman-teman Masih ke WA-nya ke beliau Sekarang ada nomor telepon yang baru Tapi tetap ya Pak ya Tetap Pak Wawas Sebagai Aspes yang baru Tetap meneruskan Melanjutkan apa yang sudah Dirintis oleh Pak Pak Buli Laji Pasti lambat Tadi sudah Sekat lima Dari Mayor Jenderal Yang belum lagi Dari saya Tentu apa yang Telah dilaksamakan oleh kerja Selamat lama Pasti terakhir Dari pengaduan Kebetulan Kita juga punya nomor HP sendiri Langsung Aspes yang akan Menghandle Ini nomor HP Bapak Langsung ya Ini nomornya Silahkan dihubungi 08113888381 Langsung Terima kasih Terima kasih